Media tanam adalah salah satu faktor utama penentu pertumbuhan dan produktivitas tanaman budidaya. Media tanam adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Media tanam juga digunakan tanaman sebagai tempat berpegangnya akar. Akar tajuk tanaman dapat tegak kokoh berdiri di atas media tersebut dan sebagai sarana untuk menghidupi tanaman. Media tanam yang baik harus mengandung berbagai unsur haram makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, media tanam yang baik juga harus memiliki drainase dan airasi yang baik sehingga dapat mempertahankan kelembaban di sekitar akar tanaman namun tidak menjadi sumber penyakit. Berikut ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara saya membuat media tanam. Yang kita perlukan adalah tanah dari kebun ya. Ini tanah topsoil, tanah yang 30 cm di atas permukaan. Kita taburi dengan dolomit secukupnya. Jadi, dolomitnya ini kita ratakan untuk menutupi tanah kebun ini. Kita aduk ya sampai ini tercampur rata semuanya. Kita aduk beberapa kali sampai benar-benar yakin bahwa dolomit dan tanahnya ini sudah menyatu. Jadi, ini kita akan membuat media tanam untuk tanaman kita ya, untuk tabu lampot atau untuk tanaman di polybag. Dengan cuma tiga bahan. Jadi, bahannya cuma tanah kebun satu bagian dan sekam mentah satu bagian. Nanti kita campur dengan dolomit. Sengaja memang tidak memakai bubuk kandang, karena kita akan memakai bubuk supernasa nanti. Sebagai pengganti bubuk kandangnya. Nah, ini kita kasih sekam mentah ya, teman-teman. Perbandingannya satu-satu. Jadi, tanahnya satu, sekam mentahnya satu. Karena ini untuk tabu lampot, kita akan buat ini menjadi perbandingan satu-satu. Kalau untuk bibit, untuk yang kita kirim ke luar daerah, kita akan memakai perbandingan satu-tiga ya. Jadi, sekamnya tiga, tanahnya satu, biar ringan. Jadi, teman-teman yang beli BPD saya tidak keberatan dengan ongkos, dengan berat, berat bibitnya ya. Kita aduk lagi, sampai rata ya. Jadi, urut-urutannya, tadi tanah dulu ya, tanah dilalar gitu, diratakan, dikasih dolomit. Terus diaduk. Setelah rata, dilalar lagi, terus dikasih sekam mentah. Terus diaduk lagi. Ini kita buat contoh untuk over polybag tanaman bibit albukat kita ya. Jadi, bibit albukat yang sudah waktunya untuk dioper polybag. Kita pindah dengan memakai media tanam yang kita buat tadi. Ini bisa langsung dipakai, karena ini tanahnya steril. Sekamnya juga sudah saya rendam ya. Jadi, sekamnya sudah lama sekali. Oh iya, ini kalau saya melakukan penyeterilan sekam mentah itu, saya rendam di dalam kolam ya. Saya rendam sekitar dua minggu, setelah itu saya jemur. Nah, itu biasanya sudah tidak akan tumbuh lagi padinya. Jadi, itu aman sekali untuk tanaman kita. Nah, ini kita akan membuat tabu lampot dari bibit albukat super avokado. Karena ada permintaan dari teman saya. Minta dibuatkan tabu lampot super avokado. Indukan super avokado ada, nanti saya sertakan di deskripsi. Dan review buah super avokadonya juga ada, nanti saya cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa nonton di sana, bisa ngecek di sana. Ini super avokado ya, bibitnya ini sekitar usia 8 bulan. Karena tidak saya bubuk sama sekali, jadi tidak bisa berkembang. Cuma saya kasih POC saja kemarin. POC Jadi tidak saya bubuk NPK sama sekali. Tapi kalau sudah masuk di tabu lampot, nanti kita harus rutin ya, memberikan bubuk NPK-nya. Minimal dua minggu sekali. Nah, beginilah cara saya membuat media tanam. Semoga teman-teman bisa mencontoh cara saya membuat media tanam. Terima kasih sudah nonton ya. Semoga ini bisa dipahami oleh teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton.